Halo Kips, kembali lagi bersama Keeper Lothal disini di video kali ini kita akan mereview sepatu futsal, karena beberapa bulan ini Kimin sudah jarang bermain sepak bola karena kondisi di tempat Kimin lagi gak ada sepak bola, sepi sepak bola, jadi banyak akan bermain futsal, jadi mulai kemungkinan beberapa video kedepan Kimin akan banyak bahas perlengkapan keeper futsal untuk ya perlengkapan keeper lah, perlengkapan keeper terutama untuk keeper futsal, oke disini kita akan review sepatu dari brand Mills yaitu Volta Pro Arion, yang mana banyak reviever di youtube itu bilang sepatu ini cocok buat keeper, jadi Kimin penasaran gimana sih sepatu ini performanya jika digunakan buat posisi keeper, Kimin belinya ini di toko langganan Kimin, cek aja di kolom deskripsi ya untuk pembelian, harga retailnya segini, sekitar Rp449.000 tapi Kimin dapat harga diskon yang pasti, jadi buat kalian yang cari sepatu ini langsung aja cek kolom di deskripsi ya oke langsung aja kita bahas, kita review tuntas, kemungkinan seluruhnya kita bahas dari sepatu ini sepatu ini sebelumnya sudah Kimin gunakan dua kali untuk Kimin gunakan buat posisi keeper yang pasti, dan Kimin gunakan di lapangan semen ya, jadi bukan lapangan interlock ataupun lapangan vinyl, karena di tempat Kimin belum ada lapangan interlock ataupun lapangan vinyl, jadi ini kita review berdasarkan kondisi lapangan di tempat Kimin oke, sebelum itu kita bahas dulu material yang ada pada sepatu ini untuk bagian depan yang menggunakan bahan sweat disini, yang menggunakan bahan sweat tapi sweatnya ini bukan sweat asli ya, tapi sweat sweat sintetis, kemudian disini ada di jahit seperti ini jahitannya, kemudian ada lubang-lubang di bagian depan dan di bagian samping sini dia menggunakan material mesh, dengan kombinasi sintetis dengan logo TPA rubber kemudian di bagian belakang dia juga ada sweat sintetis, yang ada logo MILS nya, di bagian lidah dia menggunakan lidah mesh, dengan ada logo MILS dari TPA rubber di bagian dalam juga dia sama mesh kombinasi sintetis kemudian untuk insole dia insole nya seperti ini bisa dilepas dengan bentuk cup insole kemudian menggunakan material sejenis EVA seperti itu bagian dalam seperti ini talinya ini sendiri sudah Kimin ganti ya karena tali aslinya itu seperti ini ini tali aslinya ya Kimin ganti tali merek Kibs Cups seperti ini, jadi warna biru kemudian untuk bagian midsole dia menggunakan teknologi Optifoom ini nama teknologinya Optifoom dengan seperti ini untuk kempukannya ya cukup empuk kalau dibilang empuk banget ini enggak cukup empuk aja menurut Kimin pribadi kalau dibandingkan dengan midsole nya otus jauh lebih empuk midsole otus ketimbang ini ini menurut Kimin sama dengan midsole nya kalsi untuk kempukannya sama dengan midsole nya kalsi kemudian untuk bagian otsole dia menggunakan full rubber dengan teknologi non marking rubber ya teknologinya non marking rubber nah seperti ini dengan bentuk outsole nya menurut Kimin ini kayaknya outsole nya terinspirasi dari mizuno mizuno salah klasik kayaknya karena mizuno salah klasik itu midsole nya seperti ini di bagian depannya ini karet di bagian depannya enggak sampai ke bagian samping-sampingnya hanya di bagian depan ujung depannya aja oke sepatu ini setelah Kimin sesudah Kimin gunakan dua kali buat di lapangan buat keeper yang pasti buat keeper di lapangan semen pengalaman Kimin pakai sepatu ini sebelumnya oke kita ke fitting terlebih dahulu oke disini kita coba untuk fitting nya disini Kimin gunakan kaos kaki ultra shock dengan ukuran M oke untuk mengasukkan kaki ke dalam ini enak banget karena ya lidah tipikal lidah terpisah lah kemudian untuk tali standarnya ini sebenarnya sudah bagus banget tali standarnya ini cocok banget buat sepatu-sepatu futsal fitting nya menurut Kimin disini Kimin gunakan down size ya bukan ukuran standar Kimin sini Kimin gunakan size 39 ini fit nya enak banget nyaman banget kemudian karena uppernya sweat walaupun sweat sintetis dia mengikuti bentuk kaki kemudian dengan outsole walaupun disini outsole dia jenisnya karet yang agak keras tapi fleksibel kemudian itu untuk midsole nya dia bisa dibilang disake Kimin bilang disini midsole nya empuk gak keras walaupun terlihat kalau kita hand feel dia terlihat padat ya tapi masih oke masih enak banget dipakai grip nya ke lantai ini di lantai di lantai keramik ya ini grip nya enak apalagi kalau kalian gunakan di interrock ataupun di vinyl kalau di semen di semen aja sudah Kimin coba sudah enak banget grip dari outsole nya di lapangan semen fitting nya ya menurut Kimin sepatu ini setelah Kimin gunakan dua kali buat Kimin gunakan keeper sepatu ini benernya enak banget nyaman sebenarnya kemudian di bagian upper dia mengikuti bentuk kaki kita terus juga karena disini Kimin turun size jadi jauh lebih pas ketimbang Kimin gunakan size standar Kimin yaitu size 40 disini Kimin gunakan 39 jadi karena uppernya yang elastis ini jadi bisa mengikuti bentuk kaki kita kalau kalian gunakan terus size kemungkinan bakal ada sisa di bagian ujung jadi buat kaki kalian yang standar seperti kaki Kimin lebih baik kalian turun size dari size standar kalian ataupun lebih baik kalian fitting langsung aja ke toko itu saran lebih baik dari Kimin setelah Kimin gunakan overall sepatu ini untuk lockdown lockdown terutama di bagian heel ini menurut Kimin sedikit agak kurang gak tau kenapa mungkin karena lapisan busanya di bagian belakang ini kurang tebel atau gimana Kimin rasain apa ya lockdown di bagian belakang ini kurang jadi membuat kaki Kimin kadang agak sedikit naik agak agak geser-geser di bagian belakang tapi sepatu ini gak bikin blister sih setelah Kimin gunakan gak bikin blisternya tetep nyaman Kimin gunakan dengan koseki ultra shock itu tetep nyaman enak mengikuti bentuk kaki kita kemudian grip grip ke apa ya gak mudah selip lah di bagian dalam itu gak mudah selip gak mudah geser kemudian install juga gak geser-geser ke atas sepatu ini enak banget terutama di bagian depan ini karena rubbernya seperti ini ya rubbernya dia naik seperti ini sepatu ini sangat cocok buat kalian yang suka concong karena sepatu ini dengan rubber seperti ini kemudian outsole rubbernya ini jauh lebih hard jauh lebih keras ketimbang outsole rubber pada orthus 8 jadi lebih enak lebih enak lah buat kita buat kalian yang suka-suka concong karena kimin gunakan ini dua kali buat posisi keeper kimin juga nyoncong sepatu bola buat kalau lagi mainnya foreplay gitu kimin sudah nyetak berapa 3 gol kalau gak salah pakai sepatu ini dengan tendangan concong itu dari tengah lapangan ya sudah 3 gol kimin nyetak walaupun cuma fun football overall sepatu ini emang enak banget buat concong segala macem karena di bagian outsole ini keras jadi dia melindungi jempol kita gak bikin jempol kita sakit tetapi kekurangan sepatu ini karena kimin gunakannya di lapangan semen karena walaupun dia menggunakan sweat tapi sweatnya disini sweat sintetis jadinya kemudian jahitannya juga posisinya menurut kimin ini ya agak tanggung lah disini terjadi sobekan ini sudah kimin jahit sebenarnya sudah kimin jahit menggunakan jarum jahit sendiri dan sweatnya sudah kekelupas disini terlihat ya sweatnya sudah terkelupas jadi ini kalau digunakan di lapangan semen menurut kimin kurang cocok karena bakal terjadi hal seperti ini ke kalian tapi kalau kalian gunakan di lapangan vinyl ataupun interlock menurut kimin ini bakal jauh lebih awet lah ketimbang kalian pakai di lapangan semen walaupun mils volta pro ini kan secara marketingnya dia dikenal dengan street futsal sepatu street futsal tapi menurut kimin ini gak street street futsal banget outsole nya sih oke emang cocok buat street futsal karena outsole nya ini keras jadi gripnya ke lapangan semen itu masih oke setelah kimin rasain gripnya ini ke lapangan futsal semen aja enak apalagi ke lapangan vinyl maupun interlock jadi ini cocok banget buat segala jenis lapangan tapi jangan rumput sintetis ya kalau sintetis ini sudah pasti gak cocok kalau buat lapangan semen vinyl ataupun lapangan interlock interlock ataupun kayu seperti itu ini cocok walaupun dia keras tapi gripnya enak tetapi ini hanya untuk outsole nya untuk outsole midsole ini cocok tapi untuk upper ini hanya cocok buat lapangan standar seperti vinyl ataupun interlock ini menurut kimin pribadi terutama untuk posisi keeper ya tapi kalau buat posisi pivot yang sering pivot apa anchor ya yang sering concong-concong ke depan shooter lah buat concong-concong bola ini enak banget karena outsole nya keras jadi buat concong bola itu memberikan power tambah dan tidak melindungi kaki kita buat kerasa sakit lah buat nyoncong bola itu aja selebihnya sepatu ini nyaman gak kimin gunakan dua kali buat posisi keeper dan juga kadang maju-maju tipis-tipis lah gak kerasa panas kemudian logonya ini tpr rubber ya tpr rubber yang di printing berhubung kimin gunakan posisi keeper jadi sudah mulai banyak yang lecet-lecet di bagian logo yang kekelupas lah ini kekelupas kemudian di bagian sini juga ada gesekan-gesekan dengan lapangan ya seperti itulah kalau resiko keeper ya sepatunya sering bergesekan dengan lantai tapi overall sepatu ini nyaman hanya saja lock di bagian heel menurut kimin agak sedikit kurang ini buat kimin pribadi agak sedikit kurang untuk lock di bagian heel tapi overall sepatu ini recommend apa enggak menurut kimin balik lagi ke kalian masing-masing recommend apa enggak kalau kimin pribadi jika kalian main jadi lapangan semen ini kurang recommend buat posisi keeper tapi kalau buat posisi lain ini oke bisa kimin rekomendasikan tapi kalau buat posisi keeper yang mainnya di lapangan semen ini kurang kimin rekomendasikan lebih baik kalian menggunakan sepatu futsal yang uppernya kulit full kulit asli ya bukan kulit sintetis ataupun sweat sintetis kalau kalian menggunakan sweat sintetis atau kulit sintetis itu bakal ya kejadian seperti yang kimin alami ya walaupun sebenarnya bisa kita apa ya bisa kita akali dengan kita kasih hansa plus ataupun kita kasih tapping seperti itu tapi namanya tapping gak bisa lengket keseluruhan kemungkinan bakal ya seperti ini kejadiannya mungkin itu aja review dari keeper lokal balik lagi ke selera kalian kalian cocok apa gak sepatu ini kalau kimin pribadi sebenarnya secara fitting ini cocok buat kimin hanya saja materialnya aja kemungkinan kalau ini materialnya sweat asli sweat kulit asli wah ini bakal jauh enak lah cuma berhubung ini sweat sintetis jadi ya itulah yang kimin rasain buat sepatu ini nyaman kalau dibilang nyaman sepatu ini nyaman banget mengikuti bentuk kaki banget dibilang empuk midsole nya empuk walaupun disini terasa lebih hard tapi dengan midsole yang seperti ini jauh lebih awet ketimbang midsole yang terlalu empuk biasanya bakal mudah kempes kemudian untuk outsole nya ini outsole nya kemungkinan kalau kalian pakai di lapangan semen ini bakal jauh lebih awet karena outsole nya ini keras tidak seperti outsole pada sepatu terutama sepatu ortus ya walaupun sepatu ortus itu enak banget nyaman banget midsole nya tapi kelemahan ortus menurut kimin kalau dipakai di lapangan semen itu rubber outsole nya mudah haus atau mudah habis terkikis oke mungkin itu aja review kali ini dari kimin dari keeper lokal next kita akan review perlengkapan keeper futsal lainnya yaitu perbedaan antara knipet dan elbow pad dari jonas yang kimin punya oke buat kalian jangan lupa subscribe youtube keeper lokal dengan kalian subscribe membuat kimin lebih semangat mereview-review perlengkapan keeper baik sepak bola maupun futsal terutama sarung tangan keeper dan jangan lupa kalian yang cari sarung tangan keeper ataupun perlengkapan keeper lainnya langsung aja ke rumah keeper ataupun ke hatrick underscore yang pasti kalian beli disana harga sudah pasti terjangkau oke ketemu lagi di video-video selanjutnya jangan lupa kalian follow akun instagram at keeper lokal dan subscribe youtube keeper lokal dan jangan lupa follow juga tiktok keeper lokal oke itu aja video kali ini ketemu lagi di video selanjutnya keeper lokal pamit ciao